Fakultas Syariah dan Hukum adalah fakultas pertama dan salah satu fakultas terfavorit di Uwin Araniri Banda Aja. Fakultas yang memiliki visi unggul dalam peintegrasian ilmu syariah dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas di Asia Tenggara pada tahun 2034. Support sifitas akademik juga banyak sehingga memudahkan dan membantu mahasiswa dalam mencapai prestasi mulai dari perpustakaan mini sampai kegiatan mahasiswa baik di level lokal hingga internasional. Seperti baru-baru ini, di tanggal 24 November hingga 4 Desember 2022, Fakultas Syariah dan Hukum bekerjasama dengan ARF, Asian Resource Foundation, dan AMAN Asian Muslim Action Network serta difasilitasi oleh International Institute of Peace and Development Studies untuk melaksanakan kegiatan PKM Internasional di kota Nongcok, Bangkok, Thailand. Sudah begitu banyak alumni Fakultas Syariah dan Hukum berkiprah dalam masyarakat, baik di Aceh, di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Jadi adik-adik semua yang kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, mari tetap istiqomah menuju kecemelangan, kemudian menuju kejayaan, dan kita akan unggul bersama-sama. Hmm, gimana? Penasaran kan? Yuk lanjut kita bahas prodinya. Program studi di Fakultas Syariah dan Hukum ada 6 prodi, yaitu Pertama, Prodi Hukum Keluarga Kalian tahu nggak, prodi yang mendapatkan akreditasi A dari Bank PT ini cukup bergesi, karena memiliki kualifikasi kerja untuk ulusannya yang banyak, mulai dari hakim, jaksa, panitera, penghulu, sampai pengacara. Di prodi hukum keluarga ini, kita bisa mendalami keilmuan-ilmu falak, fikih mawaris, kepenghuluan, dan fikih munakahat. Di prodi ini, juga banyak mahasiswa berprestasi-nya lho. Kedua, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Prodi ini baru aja mendapatkan akreditasi unggul pada tanggal 15 November 2022. Lulusannya bisa menjadi praktisi hukum Islam, hakim, advokat, mediator, penghulu, dan juga bisa berkecimpung sebagai peneliti. Belajar di prodi ini, kita akan berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi hukum Islam. Ini juga ada mahasiswa berprestasi di prodi ini. Ketiga, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah menjadi salah satu prodi terfavorit dan paling diminati di Uwin Araniri, Banda Aceh. Di prodi ini, kita akan mempelajari dan mendalami ketentuan-ketentuan hukum ekonomi dalam lingkup syariah. Kualifikasi lulusan prodi ini bisa menduduki karir sebagai bankir, dosen, hakim, abiter, konsultan hukum, sampai pengacara juga loh. Gimana menarikkan lulusannya? Prodi terfavorit ini memiliki akreditas A dari Ban PT ya guys. Ini kita lihat beberapa mahasiswa yang berprestasi dari prodi ini. 4. Prodi Hukum Pidana Islam Di prodi ini, ilmu terapan dan fokus pendidikannya terhadap hukum pidana Islam dan kriminologi. Kalau lulusan dari prodi ini, kita tuh bisa masuk ke ranah karir di kedeksaan, dinas syariah Islam, pengacara, kemenkunham, mahkamah syariah, kemenak, sampai menjadi notaris loh. Prodi Hukum Pidana Islam juga salah satu prodi di FSA yang juga terakreditas A dari Ban PT. 5. Prodi Hukum Tata Negara atau SIASA Di prodi ini, ilmu terapan dan fokus pendidikannya terhadap hukum ketata negaraan yang mempelajari gimana cara kita ngatur operasional satu negeri. Mana tahu ada yang berencana jadi menteri ya kan? Prodi ini terakreditas B dari Ban PT. Lulusan dari Prodi Hukum Tata Negara bukan cuma sebagai ASN aja, namun dapat pula bekerja sebagai analis kebijakan publik, tenaga ahli, advokat, konsultan hukum, anggota legislatif, maupun sebagai pendidik. Melihat prestasinya, dosen di sini juga cukup berprestasi loh. 6. Prodi Ilmu Hukum Prodi Ilmu Hukum pastinya akan membahas ilmu hukum secara menyeluruh ya. Jadi, mahasiswa ilmu hukum akan mampu memahami tentang hukum dan sistem hukum nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik. Saat ini, Prodi Ilmu Hukum memiliki akreditas baik sekali dari Ban PT. Kemampuan hukum yang didapatkan gak cuma teori, tapi juga mahir dalam berpikir yuridis, mahir beracara di depan pengadilan, mampu mengaplikasikan administrasi peradilan, dan mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia. Eits, di sini juga banyak tuh yang berprestasi kayak kakak ini. Ini ada juga 10 mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum yang meraih nominasi penghargaan mahasiswa berprestasi UIN Araniri 2022 pada Selasa Malam, tanggal 21 Desember 2022. Nah, gimana? Keren banget kan kalau kita lulusan dari fakultas ini? Datanglah, kuliahlah, menuntut ilmulah Anda di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, karena kampus ini akan memberikan Anda sebuah janji tentang masa depan Anda mengenai ilmu kesyariahan dan hukum. Makanya, ayo kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, Banda Aceh! FSH, Jumurlah, Jaya, UBUR! Terima kasih telah menonton!